Terima kasih telah menonton 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 Halo mama ya Aduh mah cepetan pulang Iyem pingsan di depan Iya gak tau kenapa Mama udah mau pulang dari rumah Tante Nova kan Yaudah buruan aja deh Iyem 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 Kenapa kamu Iyem Aduh gue kan sendirian dirumah Iyem Sadar dong Iyem Aduh Mana gue kuat nih ngangkat badan segeda gini Lucu juga Om Jinnya ada empat sekarang Ayo nama Coba tebak Om Jin anu asli yang mana Kalo ketebak Hadiannya sakintal coklat bos Ah itu sih gampang Om Gapet hadiah lagi Emangnya di bulan ada coklat Hehehehe Emangnya nebak tuh gampang bos Apa bos bisa tau Mana Om Jin yang asli itu Hehehehe Tuh Ehh jadi bingung nih Yang mana ya Ehh tapi kayaknya yang ini nih Yang barusan ngomong Ayo ngeku Salah Yang ini mah Bisa ilang Hehehehe Salah bos Tuh Yang mana ya Haaa Paling yang ngomong tuh Yang paling kanan Yosalam waning bos Nyongsi bisa ilang Oh Jun tau deh Cara nyari Om Jin yang asli Oh iya om Jun kan bawa botol sakti nih Haaa bos Kula bos Eket trauma aja loh bos Hahaha Ketauan ini Jun yang asli nih Hahaha Nanti bos mah Licik Pake nakut-nakutin Hadiannya ilang Yam Sadar Yam 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 Simbo Wajuk Simbo Kok ke Jakarta bo Karena sama Iyum ya bo Yam Kok apaan sih Yam ini sadar-sadar kok malah ngaco gini ngomongnya Simbo Kok keliatan lebih cantik mbo Lebih muda Yam kangen mbo Sama pesetan mbo Nanti sayuri Yam danger sama pepes tega ya mbo Kak yur mana dikit pepes tega sih Yam Lah Ini siapa lagi nih Markona Aduh Markona Yam kangen deh Kok temen Yam di kampung Aduh kamu keliatan tempat cantik Yam jadi paling Kamu tuh gimana sih Yam Ini gue Desi Kakaknya Jun Kok kamu sombong sih sama Yam Kamu gak inget ya Waktu di kampung kan Yam yang nyariin kutu kamu Aduh Aduh iya Taiki Kok malah sih Yam jadi gedeng gini Gimana pak Kata dokter yang merisanya gimana Dokter bilang dia itu kena gegar otak ringan Mungkin waktu jatuhnya tuh Keras sekali Jadi kepalanya bergeduk yang cukup keras gitu Terus dokter bilang perlu dirawat gak pak Dia bilang sih kalo Yam banyak istirahat Terus minum obatnya juga rajin Dia bisa pulih Cuman ya cepet lambatnya itu gak bisa ditentuin Kok Yam ada Gimau Gimau pake baju kayak gini Gimau abis dikeren Mas Gimau Mas Gimau Mas Gimau katanya mau ajak Yam keragunan Kok malah diajak ke mall kayak gini sih Gila-gila-gila Aku ini bapak ya Pak Bondan Mas Gimau Kok dipanggil bapak Emangnya kita udah kawin Eh Eh lo ngaco deh Masa papa disangkain cowok lo yang tukang ojek itu sih Iya magian ini kamarnya sendiri dibilang dimak Iya Eh Ini kan Apa ya penyanyi kan Penyanyi siapa ya Yang Na 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 Hei bos Disangkari Kim Martin penyanyi bos Terus Yam inget lagi Maksud kamu penyanyi Kim Martin kan Eh Eh Sekatus banget Soalnya kan gue mirip sama Kim Martin Yeom Eh Bang Jajak Yang mau kita carang quiz dan Jun Quiz dan Jun Quiz dan Jun Apaan Gwiii 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 Ternyata tidak ada makhluk halus di tubuh Iyem, Bos. Bersih. Tukur deh kalau gitu. Tapi emang kata dokter juga Iyem mengalami serangan gegar otak ringan, Om. Dokter itu tidak sembarangan memberikan diagnosa, Bos. Paling kalau gegar otak ringan, teh, ada sedikit otak bergeser gitu, Bos. Aduh, kesian ya, Om. Si Iyem, kenapa jadi bisa konslet begitu ya? Gimana toh pas, si Iyem itu udah dibawa ke dokter tapi kelakuannya masih rada miring-miring terus. Ya, ya, kayaknya sih ya kita mesti ngasih tau orang tuanya di kampung ya, Ma, ya. Oh, Pak Hatiman sudah sampai kemari, toh. Ayo, Ma, ya, silahkan masuk, Pak, masuk. Iya, Pak, kabar deh. Di kampung Alhamdulillah sehat-sehat muat. Nah, cuma sekarang ini di kampung kami udah mencili, Iyem. Diobok-obok, ayamnya diobok-obok. Banyak ikannya, Pak, dah makin lagi mampu. Di simprot-simprot ayamnya di simprot-simprot. Kena muka, Iyem, tapi Iyem. Oke, mandi. Ini, ini, ini. Ini, ini. Ya, Pak Hatiman lihat sendiri sekarang. Si Iyem sejak kejidup tangga itu jadi begini, Pak. Walah, anakku, Iyem. Pasti ada orang yang menggunakan kamu, Iyem. Iyem, Iyem. Ini, Pak Pakmu datang dari kampung, Iyem. Atau, ya, saw, ya, asikannya. Saw, ya, saw, ya, aah. Sadar, Iyem. Sadar, sadar, Iyem. Ini, Pak Pakmu, Iyem. Pakmu, Iyem. Bapak? Eh, Pak Erte. Pak, Pak Erte, apa kabar? Kok, Pak Erte, tumbensi main ke sini? Sini, Pak Erte. Duduk dekat sini dong. Main kekamah Iyem, tadi, Iyem. Semuanya deh. Iyem, Iyem, Elen, Iyem. Ini kan Bapakmu sendiri. Pak Umar Bakri. Bukan, Bu. Ini Pak Erte. Kalau Iyem lagi minta surat keterangan, Pak Erte sering colek-colek Iyem. Ya kan, Pak Erte, wanku dong. Wah, 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 wah. Wah, pasti. Pasti ini Iyem diguna-guna orang, Bu Bonda. Sekarang repot nih, Om. Sejak si Iyem jadi kayak orang yang gak sadar, semua pekerjaan rumah dikerja sendiri. Ya, namanya juga lagi kena musibah, Bos. Malum aja deh. Iya, tapi masalahnya kan, Bapak dan Mama jadi gak enak kalau mau manggil pembantu baru, Om. Nanti Bapaknya Iyem dari kampung tersimbung lagi. Ya, mendingan begitu, Bos. Sebelum ketahuan, Iyem bisa sembuh apa enggak. Kalau pekerjaannya Bos berat, don't worry, I help you, Bos. Oke, hahahaha. Kalau ada Om Jin, pekerjaan berat apapun jadi enteng. Kok banyak gak ada duanya deh, Om Jin. Thanks ya sebelumnya ya. You welcome, Bos. Eh, mau dikawinin. Gak mau, Iyem gak mau dikawinin sama Pak Erte. Siapa yang mau ngawinin kamu, Iyem? Melawangin nih Bapakmu sendiri kok. Ohnya, udah Iyem, nurut aja deh. Kata Bapak kamu, dia udah bawa syarat dari kampungnya. Coba, tolong dudukin, Iyem. Iyem, duduk situ, duduk, Iyem. Nah, 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 nyanyi dekaplah, dekaplah diriku. Buang saja resahku, rempaskan di dadaku. Kasih, kok malah nyanyi lagunya sahur guna. Buang saja resahku, biarin Bapaknya siim, nih, ngobatin amatnya nih, ah. Buang-chuang, buruk. Buang-buang-buang, buruk dia merada kembung. Habis kentut sarapnya nyangkut Uuuu Раз Peraaай Swarant Swarat Nanti masuk afi Lu mau kena ganggu gimana Lihat la Suara Psih Kok lu yang mirin Gua yang kw17 Kok buba ini guna-guna yang masuk ke siam agak susah coba sih atau dia kemasukan makhluk halus nih sekarang tinggal yang bawah dikit biar rata beres dekerja Anjun Oh tinggal sampahnya nih aduh sarapan sampahnya mana ya ayah di pojok bos Eka ambil ya nah ini tempat sampah tinggal masukin aja bos gali masukin dong Bos masukin sampahnya kan harus pakai sapu lidi Iya tuh juga beko banget sih habis udah lama Om nggak pernah ngebersihin halaman ya udah biar gampang eketing aja ya bos ya Wah makasih Om thanks back siapa yang lagi ngepel orang lagi ngebersihin halaman tapi lagi ngapain sih lu manggil gue Bang jajah melulu Bang jajah mestinya kalau mau ngepel bilang iam dong udah dia diambat di sebelah sana Masya Allah Arisi Iyem gimana lantai keramik kok diguntung kayak ini lapangan ruput tahun 2000 mah aneh-aneh ya bos ya 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 biar masukin aja ngerjain ya kamu istirahat aja kamu tuh kecapaian uh Bang jajah baik banget sama iam uh iam jadi gemes loh Bang jajah ya udah lagi sana lagi ya yang besok rencananya lu mau diajak pulang kampung ya sama orangtua lu nganju mukul betuk gimana sih Markona lebaran kan udah lewat ya ampun kok nggak nyambung sih ngomongnya tapi biar gimana pun kalau lu pulang kampung gue sedih deh ya apalagi lu kayak gini em ya Markona ngomong sih sedih sih emang Markona nggak betah di Jakarta kalau nggak betah mau pulang kampung ke nganjuk sana loh ya ya ampun yang mau pulang kampung tuh lu bukan gue iam ih gimana sih ya Markona jangan pulang kampung dong temenin Iyem aja deh di Jakarta nanti Iyem cariin kutuk lagi deh ya mau ya lupa aduh lama-lama gue bisa senewen nih ngomong terus gini sama si Iyem ah ih bak nyelet ntar Iyem udah cariin kutu lagi loh ye bos cuaca begini cerah mengapa wajah anda begitu bermuram hurga haus ya bos ya hahaha eh keambilin yang seger-seger don't worry boss look at me this is the real orange boss asli import rasanya seger sekali monggo hehehe kasih ya Om tapi dimakannya ntar aja ya soalnya sekarang Jun lagi nggak pengen apa-apa Om Jun lagi mikirin si Iyem dia kan mau dibawa pulang kampung oh jadi itu toh inti permasalahannya iya Om dan yang Jun seselin tuh dia pulang kampungnya karena sakit digarotak ringan Om dan kejadiannya di rumah lagi kejadiannya kalau pulang kampung karena mau kawin ya nggak apa-apa ya sudah kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah semoga Iyem nih cepet sembuh ada satu warnanya cuma satu warnanya cuma merah dibeliin markona iya penyelitasi balon nggak umur aja jadi gaya balik taklah gitu anak iya kenapa lagi nih ya ampun si Iyem bicara lagi ya ya si Iyem kenapa lagi nih jangan ribut Jun si Iyem jatuh lagi iya nih tadi kepalanya terantuk karena ngejar balon dulu terantuk karena buru-buru mau ngangkat telepon sekarang terantuk karena ngejar balon diem-diem jangan ribut si Iyem kan lagi tidur siapa yang ribut sih gue kan dari tadi diem aja tau nggak ah ah no mbak Alanya kok malah bertengkar disini sih Bu Bu ini banget Bu iya loh kok Iyem ada disana pada gua lagi eh ada Bapak Bapak kapan ke Jakarta Pak? Aduh Iyem sudah hampir seminggu yang disini nengokin kamu memangnya ada apa Pak? kok Iyem ditengokin? eh Iyem kok jadi ingat Bapak nyelaki sih Ma? Bapak kamu kemarin nengokin kamu karena kamu sakit Iyem? iya Iyem emangnya Iyem sakit Bu? sakit apa sih Bu? jadi selama ini lu nggak sadar Iyem? nggak sadar aduh Mas Jun jangan ngaco dong orang Iyem sehat seger bu-ger gini kayaknya Iyem sembuh karena terhantu panci Bos Pak kesandung lagi rupa-rupanya si Iyem nggak pernah inget pernah ngaco lu kan pernah manggil gue Markona tau nggak? mbak Desi perasaan Iyem nggak pernah manggil mbak Desi Markona lu kan lupa kan dia Pak? Pak tau nggak Pak waktu dia ngaco? masa papa dibilangnya si Giman? iya malahan mamah disuruh bikin pepe sikan pedo segala sama si Giman